Saat ini, perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Para pemilik bisnis harus dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses bisnis. Apalagi, kondisi pandemi COVID-19 mendadak mengubah budaya kerja sekaligus mengganggu roda bisnis hampir di seluruh dunia. Sehingga, pemanfaatan teknologi menjadi satu-satunya alat utama untuk keberlangsungan proses bisnis. Teknologi Enterprise Resource Planning atau ERP dipercaya bisa menjadi solusi dari kepemilikan yang melanda perusahaan saat ini. Hal ini dikarenakan sistem ERP berfungsi sebagai jantung dan dasar dari operasi perusahaan. PT PP telah siap menghadapi era digital dengan telah menerapkan ERP sebagai sistem terintegrasi untuk pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. ERP mulai diimplementasikan sejak November 2016 dan Februari 2017 di PT PP, serta dilanjutkan di September 2017 di anak perusahaan PP Presisi TBK. Dan pada bulan April tahun 2018 telah dilakukan evaluasi audit atau kajian sistem ERP SAP PT PP, atau lebih dikenal dengan Post Implementation Review oleh konsultan PwC, untuk mendapatkan learning point dan improvement di masa mendatang terkait sistem ERP. Sebagai bentuk komitmen dan mengoptimalkan fungsi ERP, PT PP memiliki unit khusus di bawah naungan divisi OTSCM yaitu Departemen ERP Business Operation yang bertugas untuk mengelola dan mengembangkan ERP perusahaan dengan ditukung infrastruktur jaringan yang handal berbasis cloud dan tenaga yang profesional di bidangnya. Apa itu ERP? ERP merupakan solusi teknologi informasi yang mengintegrasikan berbagai fungsi yang ada di dalam perusahaan ke dalam sistem tunggal. Penerapan ERP memberikan manfaat sebagai berikut. ERP mendukung efisiensi proses bisnis dengan mengurangi rantai proses yang sifatnya manual menjadi komputerisasi sehingga proses menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat. Terpusatnya pendataan dan pengadaan sehingga mempermudah proses pengawasan, pengendalian, dan kelaporan. ERP dapat mengurangi proses konsolidasi yang biasa dilakukan untuk menyamakan posisi data antar unit karena semua pihak dapat melakukan pengecekan langsung ke dalam sistem ERP sebagai data base tunggal dan sifatnya real-time. Saat ini PT PP telah menggunakan 8 modul ERP terdiri dari 1. Modul Project System untuk fungsi manajemen proyek 2. Modul Sales Distribution untuk fungsi penjualan 3. Modul Material Management untuk fungsi pengadaan dan logistik 4. Modul Human Capital Management untuk fungsi manajemen sumber daya manusia 5. Modul Finance untuk fungsi keuangan dan akutansi 6. Modul Controlling untuk fungsi pengendalian 7. Modul Accounting Management untuk fungsi pengelolaan budget internal order 8. Modul Plan Maintenance untuk pemeliharaan alat-alat berat di PP Presisi IRP di PT PP dimulai dari mengikuti tender proyek Tender proyek yang menang akan didaftarkan kodi profit centernya oleh keuangan Kemudian tim proyek akan menyusun rincian aktivitas pekerjaan proyek atau lebih dikenal dengan istilah WBS Kemudian material akan ditrigger melalui WBS dari proyek ke Divisi Operasi untuk dievaluasi Permintaan pembelian atau PR yang disetujui oleh Divisi Operasi akan langsung diketahui oleh Departemen SCM Untuk selanjutnya akan dilakukan proses pengadaan Form PO akan terbit by system dan otomatik terbarcode dan ter-email ke vendor jika sudah dilakukan approval Material akan dikirimkan sesuai dengan permintaan proyek melalui delivery order Material tersebut selanjutnya diterima di proyek dan dicatat di sistem Saat ini untuk memudah transaksi dapat menggunakan IRP Mobile sehingga terdeteksi foto material dan lokasinya Material dikunakan dalam proses konstruksi kemudian dicatat pengeluarannya dari gudang dan diopnam sesuai dengan progres pekerjaan Proses verifikasi dan pembayaran vendor oleh unit keuangan Semua proses di atas dilakukan secara real-time, cepat, paperless, dan terintegrasi Semua transaksi yang terjadi di proyek infrastruktur, gedung maupun EPC, unit divisi operasi, dan secara korporat Akan dapat termonitor secara real-time melalui dashboard PTPP Yang digunakan untuk memberikan informasi-informasi kunci kepada manajemen sebagai bahan pengambilan keputusan dengan cepat Keseluruhan proses dan transaksi IRP dimonitoring dan dijamin keberlanjutannya di divisi OC-SCM Implementasi IRP saat ini bukanlah akhir inovasi dan improvement yang dilakukan oleh PTPP Lebih dari 50 pengembangan utama IRP atau improvement IRP ke arah pengendalian yang telah dikembangkan Baik secara in-house maupun secara pihak eksternal Semua improvement atau pengembangan sistem IRP akan terus dilakukan Seiring dengan kebutuhan dan strategi bisnis perusahaan dalam menghadapi transformasi digital Terima kasih telah menonton!